Oke, selamat malam semuanya yang baru bergabung atau yang belum bergabung bahkan, kayaknya belum ada orang. Jadi malam ini gue pengen lanjut belajar dark, jadi kalau seandainya kalian nanti udah join silahkan langsung komen aja. Gue terus dulu. Yang baru join jangan lupa absen. Oke, let's start. Jadi malam ini gue pengen lanjut belajar dark sebenarnya. Jadi kita akan coba, kemarin kita udah ngeliat bagian language, bagian language itu ada tour kemarin, kita udah liat lah. Tadi malam sebenernya gak sampai selesai, tapi tadi pagi gue coba lanjut lagi dan udah selesai bagian ini. Jadi kalau seandainya kalian mau tau nanti bagian ini bisa baca sendiri aja. Oh ada orang biasa, absen, klaten, hadir. Mantap, selamat bergabung. Let's have fun. Jadi malam ini gue tadi pagi udah liat core library juga, sambil ngantri di bank, kemudian ada package. Nah sekarang gue pengen liat nih bagian development. Jadi developmentnya ada beberapa section ya, ada future asing await, stream, json, interoperability ini apa nih? Oh kayaknya sama si dan java. Ada google API juga kayaknya, gimana cara pakai google client. Multi platform app. Nah ini nanti kita liat, aduh ini udah ngarahinnya ke flutter ya. Oke, ada CLI juga, jadi kayaknya dia bisa bikin CLI, karena Dart ini kan ya bisa bikin CLI lah intinya. Sekarang kita ke sini dulu aja, ke asynchronous programming feature asing await. Salam dari Jack Team. Wih tetangga, mantap. Halo Fai. Jadi, oh ini codelab ya? Oh dia ngarahinnya ke codelab. Bener gak sih? Ya udah gak apa-apa. Jadi this codelab teaches you how to write asynchronous code using feature and async and await keyword using embedded dark path editor. Oke. To get out of most this codelab, you should have the following. Dark basic syntax. Kemudian experience writing asynchronous code in another language. This codelab cover material, gimana caranya menggunakan async await, bagaimana menggunakan async dan await, yang mempengaruhi execution order. How to handle error from asynchronous call using try catch expression in async function. 40-60 menit. Wih banyak ya? Kita cobain aja dulu. Oh ini doang tuh 40-60 menit. Jadi ya udah kita cobain. Why asynchronous code matters? Asynchronous operation let your program complete work while waiting for another operation to finish. Jadi biasanya, kalau seandainya kita di mobile, kan itu ada main thread ya. Main thread itu yang tugasnya ngerender UI. Kalau seandainya asyncronous ini kita execute di main thread, biasanya dia akan nge-block. Jadi UI-nya kayak semacam nge-freeze. Nah makanya sebenarnya yang biasanya dilakukan itu nge-execute dia secara asyncronous. Supaya UI thread-nya itu tetap bisa jalan. Itu yang gue ketahui tentang mobile app development. Sedikit lah. Jadi dia bilang disini. Asynchronous operation untuk ambil data dari API atau network, nulis ke database, reading dari sebuah file. Karena I.O. itu biasanya operasi yang lumayan berat. Jadi dia punya sebuah main. Ada print, create order message. Kemudian disini ada function, far order, fetch user order. Oke. Fetch user order itu future delay. Ini dia nge-delay kurang lebih 2 second. Kemudian dia nge-return string. Sebenarnya yang kalau dilihat tuh kayaknya tuh yang salah itu ya standar ya. Ini kalau di run nih jadinya kayak gimana. Your order instance future. Eps, eps, eps. Oh. Instance off. Instance off. Oke. Ini sih kayaknya jelas banget nih yang salah kayak gini. Berarti kalau kayak gini tuh standar ya. Ah. Salah ketik. Oh wait. Nah. Gini harusnya. Iya gak sih? Coba run. Malah error. Function mark asing must have return type asing to future. Oh berarti disini ya. Asing? Oh iya betul. Coba lagi. Run. Coba nih. Function mark asing must have return type. Oh berarti ini gak asing. Berarti asingnya itu disini ya. Gini doang. Coba jalannya. Oh jadi kalau dia nge-return future. Gak tau ini gue rasa ya. Kalau dia nge-return future ini dibikin asing. Tapi gue bisa salah. Kita coba liat. Apa ini yang di asing. Yang harusnya asing. Ini kan future ya. Gak tau. Coba kita liat aja. It is why the example fail to print the value. Oh ini berarti masih salah nih. Berarti masih salah nih. Walaupun ini gue taruh disini nih salah. Karena ekspektasinya adalah. Harusnya your order is large latte. Tapi. Ini kan. Balikannya future ya. Bukannya gini ya. Await kayak gini. Line await express can only be used in asing function. Berarti ini asing. Apa ini juga. Gak tau. Apa harus kayak gini. Di sini jadinya asing loh. Masih salah. Masih salah. Coba kita liat aja. Fetch user order in asing function that after delay provide a string that describe the user order. A large latte. To get the user order. Create order message. Should call fetch user order and wait for it to finish. Because create order message doesn't wait for fetch user. To finish create order message fail to get the string. Instead create order message get the representation of pending work to be done and uncomplete future. You'll learn more about future in the next section. Because create order message fail to get. Yeah. In the next section you will learn about future and about working with future. So that you'll be able to write the code necessary. Ini masih salah ya. Coba ada yang tau gak salahnya kayak gimana. Oh belum ada. Ada yang nanya nih. Dar untuk software developer apa ya bang. Mobile kayaknya. Kalau lo ngoding flutter. Flutter atau flutter sih? Ya anyway. Dimas Ahmad. Halo bang. Halo. Halo Dimas. Coba kita liat. Asynchronous operation. Asynchronous operation block. Other operation from executing until it completes. Berarti sebenernya disini dong. Ini await bener. Apa ini asing ya harusnya? Coba aku juga gak tau. Kayaknya gini deh. Salah. Nebak-nebak nih. Berarti gue masih belum paham. Asynchronous function only perform synchronous operation. Once initiated. Ini ada yang komen atau gimana? Oh ada Bandung hadir. Raifa. Halo Raifa. An asynchronous function perform at least one asynchronous operation. And can also perform synchronous operation. Oh dia gak ngasih tau nih. Benernya kayak gimana. Gimana ya gue jadi penasaran bahkan. String. Future. Future. Ini harusnya kan dia gak return future. Harusnya gini gak sih? Ada yang tau gak? Iya kayak asing awaitnya JS. Gue kebetulan emang gak terlalu paham asing awaitnya JS. Jadi gue juga gak tau sebentar. Coba. Ini ada await. Atau gini ya? Kayaknya kayak gini lagi. Enggak juga. Apasih salah. Yaelah. Ada yang tau gak? Di sebelumnya create paling bang. Di sebelumnya create. Ini ya. Await asing. Which is not a future. Oh berarti dia. Ini gak future. Berarti harusnya awaitnya disini dong. Await. Nah kalau kayak gini kan. Dia harus asing nih. Setau gue. Kalau dia di dalamnya ada await. Dia jadinya asing. Kalau kayak gini. Masih penasaran. Ntar. Coba lagi. Gak coba. Nah. Eelah. Baru muncul nih. Large Latte. Jadi. Tapi harusnya. Gak tau ya. Kalau benar kayak gini ya. Disini kan dia balikin future. Karena dia. Ini balikinnya future. Berarti kita await disini. Karena ini await. Jadinya ini metodnya. Asingkronos. Nah ketika dipanggil disini. Ini dia await lagi. Jadi agak lucu aja ya. Apa gue yang salah ya? Atau sebenernya. Coba. Ya gak tau lah. Ya nantilah kita lihat yang benernya kayak gimana. Create yang di atas. Ya mungkin ini kali ya. Ini udah anyway. Udah dapet bener nih. Tapi gue gak tau apakah. Tadi yang di benernya itu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Gak tau apakah itu bener atau enggak. Lanjut. What is a future? A future lowercase f. Is an instant of a future. Capitalized f. Ya baik. A future represents the result of asynchronous operation and can have two states. Uncomplete and or completed. Uncomplete is a dark term referring to the state of a future before it has produced a value. When you call asynchronous function, it returns an uncomplete future. Jadi kalau kita manggil function yang asynchronous itu dia ngereturn uncomplete future. That future is waiting for function asynchronous operation to finish or throw an error. Kalau complete, kalau dia success, future complete with a value. Otherwise it complete with error. Completing with value of future of type, future t, selesai dengan value t. For example, a future with future string produce a string. If a future doesn't produce a usable value. Oh, I see. Makanya tadi di sini. Kalau seandainya kita manggil ini kan future ya. Karena dia belum complete. Dan kita enggak nge-await di sini. Makanya di sini tadi yang ke-print adalah instance of future string. Tapi karena di sini kita udah await, kita dapet nih sekarang jadinya. Di sini adalah large latte seperti yang dikasih di sini. Gitu. Oke. What is a future? Introducing future. In the following example, fetch user order return a future that completes after printing to the console. Because it doesn't return a usable value, fetch user order has type future void. Before you run the example, try to predict which will print first. Wih. Mantap. Bahyu. Bahyu nyawer. Bentar. Yang komen apa tadi? Ogin. Gajian udah turun belum bang? Udah. Alhamdulillah. Lo gimana? Udah gajian belum? Mudah-mudahan gaji-gaji yang diterima hari ini. Ini bermanfaat ya semuanya. Oke. Jadi dia bilang di sini. Thank you bahyu sekali lagi. Because it doesn't return a usable value, fetch user order has type future void. Yeah. Before you run the example, try to predict which will print first. Large latte or fetching user order. Interesting. Jadi, kayaknya yang mana nih? Apakah fetching user order dulu atau fetch user order dulu? Kayaknya sih kalau gue ngeliat nanti fetch user order dulu ya. Large latte dulu harusnya. Eh. Coba jalanin dulu. Harusnya sih large latte ya. Eh dia ngeblok gak ya? Gak tau. Jalanin aja. Fetching user order. Oh, fetching user order. Jadi dia skip dulu. Terus dia balik. Oh gitu ya. In the preceding example, you want to fetch user order execute before the print, the console show output fetching user order. Jadi dia, walaupun ininya dipanggil duluan, tapi tetap karena dia ada future delay, 2 second, makanya ini di print duluan. Jadi dia gak ngeblok ya. Jadi kalau seandainya kita ngecall synchronous, nanti di sini block. Ini selesai, dia ngeprint last latte, baru nanti di sini dia ngeprint fetching user order. Tapi karena ini balikannya feature, jadi dia gak ngeblok. Completing with an error. Oke. Jadi ini run the following example to see how a feature completes with an error. A bit later you'll learn how to handle error. Ini. Fetch user ini balikannya error. Dia nge-throw exception. Jalanin aja. Fetching uncalled error. Exception lockout failed user id is invalid. Ya, sama lah kayak tadi ya. Tapi ini dia sekarang nge-return error. Berarti kalau misalkan di sini gue try. Catch A misalkan. Mudah-mudahan sintaksnya bener ya. Print E. Coba. E. Eh jangan. Print yang lain nih. Dapet error. Niche. Harusnya kan. Catch ya. Masuk ke catch harus. Enggak. Kok bisa. Try catch. Tapi dia nge-throw exception. Tapi dia gak masuk ke catch. Apa yang salah? Tidak tahu. Yaudah lah. Biarin aja. Nanti kita cek kenapa salah. Kenapa dia gak masuk ke sini. Padahal kalau dia harusnya exception. Ada yang tahu gak kenapa? Playlist judulnya apa bang? Playlistnya gue gak tahu nih. Ini musik dari... Dari apa ya? Ini bukan playlist sih. Ini dari tadi loop sih. Musik loop. Jadi kalau yang lo dengar ya itu-itu aja dari tadi. Create yang di atas. Mantap. Gue tanggal 28 doang. Oh tanggal 28 gajiannya. Dari Google ya. Kayaknya iya ya. Gue juga gak tahu. Kayaknya sih iya. In this example. Fetch user order complete when error. Indikating ya. But how do you use the result of asynchronous function? In the next section you will learn. Quick review. If a feature can be done in two states and complete. Ya ini yang tadi ya. Working with a feature. Async await. Gue bosen lah. Ganti musiknya. The async await keyword provide a declarative way to define asynchronous function and use the result. Remember there's two basic guidelines. To define async function, add async before the function body. The await keyword work only in async function. Okay. Here is an example convert main from synchronous to asynchronous function. First, add async keyword before the function body. Ini ya. If the function has a declare return type, then update the type to be future T. Dimana T adalah type yang gak mau kita balikin. Kalau function yang gak explicit dibilang, dia akan balikin future void. Now that you have async function, you can use await to wait for a future, future to complete. Print await. Nah ini yang tadi yang kita tambahin. Await. As the following two example, async and await keyword result in asynchronous code that looks a lot like synchronous code. The only difference are highlighted in asynchronous example, which if window is wide enough, is to the right of synchronous example. Oh berarti window gue kurang lebar. Jadi katanya harusnya ini si sebelah-sebelahan nih. Coba gue kecilin. Gak juga sih. Anyway. Ini create order yang tadi. Ini synchronous yang tadi. Iya ini yang tadi ya. Contoh yang pertama tadi kita benerin. Nah ini balikannya feature of string. Oh bener ternyata yang kita perbaiki. Cuman ini tadi kurang. Tapi gak apa-apa. Karena dia kalau dikasih asing dia implicitly return feature void. Jadi kalau ini kita gak specify gak apa-apa. Makanya tadi bener kan yang kita tambahin. Satu, dua, tiga, empat, lima. Missing ini. Tapi sama. Walaupun gak kita specify. Paham. Paham ya. Mudah-mudahan paham. Kalau gak paham ya mohon maaf aja. Bang Imbri nanya dong waktu kuliah master di US itu research degree atau full course work. Full course work. Gue gak ngambil reset sih. Karena incarannya sebenarnya bukan resetnya. Walaupun sebenarnya dapet paper juga untuk reset. Dapet paper reset yang gue submit juga waktu itu di conference. Tapi gue usah sebenarnya biar dapet kerja di US waktu itu. Jadi gak terlalu pengen reset. Oke ini yang tadi udah teman. Ini notifikasi selalu muncul jam 10 nih. Book reading. Execution flow with async and await. An async function runs synchronously. Oke. Jadi kalau seandainya kita punya async function. Tapi dia belum nemu await. Nah itu dia jalannya sinkronos. This mean that within the async function body. All synchronous code before the first await execute immediately. Ya ini ya. Print order message. Kemudian ada awaiting user order. Wait disini. Tapi await sampai dapat data baru nanti dia nge-print. Count second. Count secondnya berapa nih? Count second ini untuk nge-delay. Kayaknya sih gitu ya. Fetch user print. Print order message. Kesini. Await fetch user order. Nungguin 4 detik. Ini dia nungguin masing-masing 1 detik. Far i. Enggak. Oke oke oke. Ini dia nge-iterate. Ngelempar feature. Ya ini gak nge-return sih. Dia cuma nge-delay aja kayaknya. Tapi gue gak tau ini buat apa ya. Aduh ada tukang bakso lagi. Sumedang hadir. Mantap sumedang. Lagi belajar Dart juga buat bisa flutter. Ya bener. Sama-sama. Sebenernya gue pengen belajar SwiftUI. Tapi yaudah lah belajar Dart dulu aja. Nanti aja SwiftUI. Awaiting user order. Nunggu disini. Kemudian nunggu dia 4 detik. Nah disini dia nge-iterate. 1. Kemudian 2 detik. 3 detik. 4 detik. Count 2nd 4. 4 detik ya. Habis itu dia print order message-nya. Ini udah selesai. Makanya dia nge-print your order large latte. Oke. Try reversing line 2 and 3. Coba. Oh jadinya ini nunggu dulu kan harusnya. Harusnya nanti hasilnya 1, 2, 3, 4. Awaiting user order. Baru your order is large latte. Harusnya ya. 1, 2, 3, 4. Bener kan ya. Ya jadi dia ini dulu. Dia udah nge-count second. Ini jalan secara asinkronus. Kemudian dia disini juga nge-call await. Nah ini deh. Dia nge-call await. Print order. Nah itu juga terjadi hal yang sama. Dia nge-await disini. Setelah dia dapat hasilnya. Baru dia mulai lanjut kesini. Eh iya. Kayaknya sih gitu ya. Notice the timing of the output shift. Now print awaiting user order appears after the first await. Ya betul. Exercise. Nah ini seru nih. Practice using async await. The following exercise is a failing unit test that contains partially completed code snippet. Tugas kita adalah menyelesaikan exercise dengan menulis kode untuk membuat testnya pas. You don't need to implement main. To simulate asinkronus operation, call the following function which are provided for you. Fetch role. Future string. Fetch role. Get a short description of user role. Fetch login amount. Balikannya ini. Get the number of time a user has login. Report user role. Ini apa nih? Kayaknya serem banget. Part 1. Add code to report user role. Oke. Function so that it does the following. Return a future that completes with the following string. User role. User role. Harusnya kita ngambil dari fetch role. Note. You must use the actual value return by fetch role. Copying and pasting the example. Value won't make the test pass. Ini kan future string. Berarti yaudah karena ini ada await fetch role. Berarti kita ambil role-nya. Far role. Kemudian apa tadi? HH8 fetch role. HH8 fetch role. Kemudian return. Wish. Return. Gimana sih? Nulis string. Gini. Gini. Interpolasinya gini. Roll. Kemudian ini jadinya user role. Titik. Saksinya gini. Titik 2. Iya gak? Iya. Coba kita run. Oh ini part 1. Coba part 1. Test fail. Wih. Report user role. Did you see? Oh iya bener. Betul. Nah ya. Kelupaan. Padahal udah nambahin asing disini. Run. Part 1. Pas lah. Iya. Part 2. Test fail. Did you forget ya? Belum diimplement. Chill. Chill. Sekarang report login. Implement asing function report login so that it does the following. Return the total number of login. Note you must use the actual value. Yah elah. Gini doang. Gini doang. Feature in. Asing. Far count. Await. Await apa? Await. 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 Fetch login amount. Gini doang mah. Gampang lah. Return total number of logins. Titik 2. Interpolasi. Titik koma. Seperti developer go selalu lupa mau mengembalikan. Oh sorry. Dia mintanya return string. Berarti ini bukan integer. Ini string. Dah. Aman. Gini doang. Gini doang. Easy. Pas gak? Gampang lah ya. Kalau ini ya. Ini gampang mah cuma asing await doang. Gini doang. To handle error in asing function. Use try catch. Nah ini yang tadi nih. Kenapa yang tadi tuh fail. Oh. I see. Kenapa dia fail. Karena tidak ada await. Ayah elah. Insya Allah. Coba. Jadinya disini asing. Dapat error niche. Nah bener kan. Iya betul. Yes. Paham. Paham. Oops. Laptop hang. Atau gimana nih. Oh enggak. Mouse. Dart nih. Dart sintaksnya mirip. Mirip JavaScript. Type script. Iya itu yang gue tweet kemarin tuh. Itu yang run Dart compile. JSK. Gak tau aneh banget emang. Kalau gue pake Dart. Kayaknya pake dynamic semua. Dynamic. Oh ini ya. Dynamic type gitu ya. Apa sih kemarin gue sempet baca. Tapi gue gak inget. Kita lanjutkan. Handling error nih sekarang. To handle. Nah ini udah lah ya. Example. Run the following example to see how to handle error from asynchronous function. That's what we just did. Oke. Code error. Catch error. Nah ya gini-gini doang mah. Coba kita ganti musik. Gue males pake ini. Nanti gue kena copyright. Bosen gue musik ini. Bentar ya. Youtube. Lo-fi. Apa gue nonton live streaming sendiri? Ini aja nih. Iklan dulu nih biasanya. Wah. Gue tidak di endorse padahal nih sama. Bebeginian nih. Oke. Sip. Kita lanjutkan. Ini udah ya. Kita exercise lah langsung. Use call the provided asynchronous function fetch new username and return its result. Example return value from change username. Catch any error That occurs and return the string value of the error. You can use to string method to stringify both exceptions and errors. Implement the change username. Future. Berarti ini. Ini dia minta balikannya apa nih. Change username. Fetch new username. Berarti ini feature string. Begini mah. Easy. Mudah-mudahan. Takabur. Gak boleh ya. Sekarang kita coba. Berarti username ya. Username. Await. Fetch new username. Ya kan? Return dulu. Return dulu. Oh yaudah. Return aja langsung username. Oke. Tapi. Ini kenapa error ya? Oh enggak. Nah ini tuh. Catch any error that occurs and return the string value. value of error. Seperti jadinya kayak gini. Gini doang. Ya Allah. Catch. R. Dia minta ngapain? Print. Print. Error compile. Error compile. Apa nih? Line 2. The body might complete normally. Dia balikkan apa? The body might complete normally causing null to be returned. But the return type is potentially non-nullable type. Try adding either a return or atroast statement in here. Kenapa ya? Kenapa harus string ke sini? Enggak lah. Tadi kan. Eh tadi gini doang. Coba. They just stringify and return the count error. Oh I see. Bang Im. Go itu strong OOP enggak ya? Dan kenapa finance kebanyakan pakai Java? Strong OOP ini maksudnya strong typing ya? Iya. Strong typing. Kenapa finance kebanyakan pakai Java? Karena Java itu sudah mature. Itu aja alasannya. All test passes. Oh dia. Oh. I see. Ya dia implicit ya. Berarti di sini. Perlu digini enggak? Ya sama jadinya. Ya sama. Oke. Catch harus return bang ya. Terima kasih Nizam. Mantap. Exercise. Putting it all together. It's time to practice what you've learned. Nah emang gini-gini aja lah ya. Bisa lah. Aman lah. Aman 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 aman. What's next? Langsung. Play with dark. Nah udah. Nggak usah. Development langsung. Sekarang gue pengen lihat. Stream lah. Stream. Stream. Stream ini mungkin menarik. Agak menarik. What's the point? Stream provide an asynchronous sequence of data. Data sequence include user generated event and data reads from file. You can process a stream using either await for or listen from stream API. Stream provide a way to response to error. Oh ya lebih menarik ya. There are two kind of stream. Single subscription or broadcast. Midi-di-di-di. Asynchronous programming in there is characterized by future and stream. A future represents a computation that doesn't complete immediately. A stream is a sequence of asynchronous event. It's like asynchronous iterable. Where instead of hitting the next event. Receiving stream event future in some stream. Ini dia nerima stream. Jadi ini parameternya stream. Kemudian ada async. Karena ada await for. Await for disini. Makanya disini ada async. Nah karena dia pengen nge-iterate stream ini. Makanya disini await for. Tapi cara dia tau dia close streamnya gimana ya? Coba kita nanti cari tau ya. Kalau di go kan itu biasanya lo bisa nge-close channel. Nah kalau ini stream ini. Await for ini kapan tau kalau dia harus stop. Discord simply receive each event of stream of integer event. Add them up and return a future of the sum. When the loop body ends. The function is paused until the next event arrive or the stream is done. Nah taunya stream is done ini dari mana nih? The function is marked with async keyword. Which is required when using await for. Sama kayak tadi ya. The following sample test provide code by generating a simple stream of integer using async function. Oh ya ini ada cara juga kalau lo mau nge-return stream. Stream of suatu type. Itu pakenya async pointer. Gue gak tau bacanya async star atau async pointer atau gimana ya. Terus nanti pake fungsinnya yield. Yield itu untuk nge-push datanya ke stream. Kalau lo mau delay nanti disini bisa juga. Karena dia stream kan. Jadi asyncronus. Terus. Future void main async. Stream. Dapat stream ya. Kemudian streamnya itu masuk ke sum stream. Standar ya. Oh. Eh tapi dia gimana taunya ya. Disini pun dia juga gak ngasih tau kalau udah. Stream ini udah gak nge-yield result lagi udah gitu. Coba jalannya. Return dibuat satu aja bang. Tampung far response bisa gak? Return dibuat satu aja. Tampung far response. Ini untuk yang mana nih Bayu? Untuk yang stream ya. Ini lima lima. Ini iya. Coba kita lanjut. Gue masih penasaran gimana dia bisa ngasih tau. Ngasih kode bahwa ini udah selesai. Apa karena async ini? Tapi masih belum masuk akal nih gue. Error event. Stream are done when there are no more event in them. And the code receiving the event is notified of this. Just as it is notified that new event arrived. When reading event using await for loop. The loop stops when the stream is done. In some cases, an error happen before the stream is done. Ya, mungkin bisa selesai. Mungkin bisa error sebelum streamnya selesai. Mungkin karena network. Atau mungkin karena ada bug. Stream juga bisa nge-deliver error event like it delivers data event. Most stream will stop after the first error. But it is possible. Jadi dia akan stop ketika first error. Tapi dia mungkin juga stream that deliver more than one error. Oh, bisa diatur lah. Mau langsung stop atau jalan dulu aja. And stream sudah deliver more data after. Ya, ya, ya. In this document, we only discuss stream that deliver at most one error. When reading a stream using await for, the error is drawn by the loop statement. This ends the loop as well. Oh, you can catch using try catch. Jadi try catch-nya itu di dalam await for. Sorry, kebalik. Await for-nya itu di dalam try. Ya, oke. Jadi kalau dia 4 di sini, dia draw exception. Kalau nggak, dia balikin value-nya. Oke. Bang Imre dulu, gue waktu belajar gue awal-awal gitu langsung ke dokumentasinya juga. Ya, sama. Gue kalau belajar bahasa, pasti ke dokumentasinya. min 1 ya. Karena dia di sini dapat catch. Dia masuk catch return min 1 ya. Nah, ini working with stream. Wih, baru sampai sini. Stream class contain a number of helper method that can do common operation on a stream for you. Similar to the method on a trouble. For example, you can find the last positive integer in stream using last where. From the stream. Future in last positive. Stream last where. Last, eh, sorry. Last where. X. Ini last where ini apa sih? Methodnya itu. Coba, 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 coba. Coba sini dulu. Kita cobain di sini. Ada. Stream. Stream. Last where. Boolean function in. Test. Boolean function in. Methodnya itu adalah X besar sama 0. Kenapa dia last positif ya? Coba tadi last positif ini mau ngapain? For example, you can find the last positive integer in a stream. Last where. Oh, karena last where. I see. Maka namanya methodnya last where. Oke. Ada first where juga nggak? Stream. Ada. Berarti kalau kita bikin kayak gini, alaman besar sama dengan 0, berarti dia akan dia akan nge... First where ini balikannya apa? Future juga. Dia akan ngebalikin first positive integer. Ya, ya, ya. Single subscription. Nah, ini perlu nih konsep-konsep kayak gini. Kalau golang dan javascript ada kayak gininya juga nggak? Ada. Kalau gue ada. Kalau javascript gue nggak tau. Nih, belajar bahasa langsung aja ke framework-nya. Ya, bisa juga sebenarnya. Nggak ada yang salah. Cuman, kalau gue lebih gampang nanti kalau seandainya ada isu, tahu harus nyarinya kemana. Apakah ini isu language atau apakah ini isu framework. Nah, biasanya tujuannya buat itu aja. Bang Ibrahim belajar dark gini plannya mau lari ke framework flutter atau kemana? Nggak juga sih. Kayaknya pengen nyobain flutter aja sebenarnya. Biar ini aja. Biar update lah. Biar update. Nanti orang ngomongin flutter, flutter. Apaan tuh? Makhluk apaan? Kan nggak lucu ya? Biar ini aja. Biar nggak kudet. 2 kind of stream. Jadi ada 2 stream. Single subscription atau broadcast. Oke, mari kita lihat. The most common kind of stream contains a sequence of events that are part of larger whole. Event perlu dikirimkan sesuai urutan tanpa kehilangan satupun. This is the kind of stream you get when you read a file or receive a web request. Such a stream can only be listened be listened to once. Jadi ini cuma bisa didengar sekali. Listening again could mean missing out on initial event and the rest of the stream makes no sense. When you start listening the data will be fetched and provided in chat. Ini ya kayak biasa aja ya. Single subscription stream. Nah sekarang kalau broadcast the other kind of stream is intended for individual messages that can be handled one at a time. This kind of stream can be used for most events in browser. You can start listening to such oh ishi and you get the event that you are that you are fired that are fired while you listen. More than one listener can listen at the same time. And you can listen again later after cancelling a previous subscription. Jadi ini ini ya kayaknya use case-nya ya. Kalau kita pengen ngeget data dari web API ya ini berarti kita bisa pakai single subscription stream. karena kan bisa aja data atau filenya itu gede ya. Jadi bisa dibagi jadi chunk. Kalau broadcast stream itu jadi kita kayak bikin listener nanti listener-nya itu nanti yang akan nge-listen dari event. Ya kayak gue nge-klik kayak gini klik kanan nah itu sebenarnya bisa ada banyak sistem yang denger. Kayaknya gitu ya maksudnya. Wow. The following method on stream process stream and return result Coba kita lihat ada get first apakah stream-nya empty dapat terakhir get length get single any contain drain element add fault ini apa ya fault 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 coba kita lihat di core library dart asing tadi itu apa stream ya stream mau ini stream kemudian stream method tadi ada fault nah ini dia combine a sequence of value by repeatedly applying combine sebentar coba kita lihat disini subscription one oh ini stream subscription ini gimana maksudnya ya aku juga gak paham combine a sequence of value by repeatedly applying combine combine function maintain subvalue starting with initial value and update for each element of this stream for each element the value is updated to the result of calling combine ah nantilah kita lihat nanti kita cari tahu apa ini gue juga belum terlalu paham bang Ibrahim untuk sekarang belajar java masih worth it ya masih lah masih gopay itu masih pake java itu majority itu java ya karena mungkin tadi ya mature ya mature tapi ya ada juga goruby segala macem kayaknya dulu gue di traveloka juga pada pake java bahkan java itu kayaknya first class language matchnya karena banyak udah disupport banget sama tim infray jadi emang java itu emang ini banget udah proven lah proven walaupun agak ribet ya dan binarinya besar dan memorinya besar oh ini bisa ngejoin juga gue gak tahu yaudahlah nanti kita lihat all of this function except drain and pipe re-correspond to a similar function on iterable contain jadi dia buat ngecek apakah di dalam si streamnya itu event sama dengan itu oh dia buat ngecek apakah si streamnya itu punya objek tertentu enggak kalau ada return true kalau enggak return false ya oke feature for each action event oh ada for each juga untuk for sama kayak list itu ada for each juga kan sama-sama ngepass action jadi nanti kita bisa kalau gue punya string integer eh stream integer sorry kayaknya iya deh misalkan gini ya misalkan ini deh ini ini function ya ini function atau bukan ini function iya function misalkan gini deh gue punya future integer x sama dengan last positive eh sorry misalkan gini deh tadi kita mau ngapain gue lupa for each oh yaudah misalkan gue punya var stream integer x sama dengan ada generator enggak sih generator stream dot stream stream tidak ada enggak ada generator tapi ini ah stream empty aja deh bisa enggak ya enggak bisa stream empty ini buat apa oh yaudah enggak apa-apa ini x nah berarti x nanti bisa ada for each for each berarti yaudah kita tinggal print element karena dia nerima action yaudah enggak sih titik koma tapi ini bisa langsung gini var x ya eh ini kenapa error ya is already defined z stream x ya jadi ini dia for each disini dia ngasih action action itu bentukannya ya ini bisa kayak gini atau ya bisa gini juga ya enggak ya enggak ya enggak tuh apa istilahnya kemarin ini aduh lupa single parameter ya single expression yaitulah pokoknya kalau dia inputnya satu lo bisa langsung pakai short hands short syntax katanya kayak gitu jadi bisa kayak gini atau bisa kayak gini juga langsung oh enggak bisa emang harus ada e nya dulu ya gitulah jadi itu ada stream for each makanya disini ada action gitu ya ya standar oh bisa di convert jadi tulis tapi future list oke future list oke future method that methods that modify stream nah ini tuh kita bisa nge-map pakai map juga nih ternyata jadi kalau kayak gini stream x dot map dot map kan dia bisa nge-return s event berarti misalkan ya bisa aja event plus 1 misalkan gitu benar ya jadi nanti kalau seandainya stream ini punya value dia bisa untuk semua elemennya nanti bisa ditambahin satu atau kita bisa melakukan operasi lah ada skip juga kayak filter kayaknya take while ini apa ya ada where where ini untuk nge-filter pastinya skip oh skip ini untuk nge-skip lo mau skip berapa kali mestinya cast oh ini kalau kita mau nge-casting expand nih gue gak tau nih take while take take ini kalau ini kita ngebuang beberapa kalau ini cuma ngambil beberapa tapi kalau ini skip while dan take while tuh pakai conditional kayaknya jadi kita bisa nge-tag dia kalau kondisinya seperti ini berarti sebenarnya take while ini sama kayak where dong ya gak sih jadi kalau misalkan kondisi ini terpenuhi oh ini if eh iya bener kalau ini terpenuhi nanti dia diambil sama kayak where kalau ini true nanti dia akan ngambil value nya masukin ke ke value stream nya dilanjutin ya dilanjutin bener gak kira-kira gitu asing expand ini apa pula lagi asing expand and asing map function similar to expand and map but allow their function argument to be asynchronous function oh jadi ini bisa asingkronus lagi jadi untuk masing-masing masing-masing dari elemen stream yang disini yang masuk itu nanti dia bisa diproses lagi the distinct function doesn't exist on it but it could have susah juga ya distinct distinct ini pake optional apa kemarin positional argument positional argument ini asing map kayaknya future or ini apa ya menarik juga nih nanti kita cari tau kayaknya ada yang komen pengen berbikin live kayak gini tapi yang versi golong wah udah sering kayaknya gue lagi refreshing nyari bahasa lain mungkin nanti pas ini kali ya pas apa namanya sesi ngoding lagi mungkin hari kamis kalau kita ngoding tapi sekarang masih ini sih masih apa namanya design pattern nanti deh kalau udah kelar design pattern nanggung soal handle error ini seru nih sebenernya stream stream asing expand expand ini apa ya coba kita lihat stream 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 expand nah ini expand iterable s oh dia nerima iterable convert di transform oh i see jadi ini si expand ini tuh dia jadi kan stream ini kan punya data ya punya data misalkan datanya satu nah data yang satu itu lu bisa jadiin lagi dia jadi sequence of element jadi iterable makanya disini iterable makanya disini expand iterable returnnya iterable oke gue paham jadi convert jadi value dari stream ini masuk ke function convert lu bisa balikin dia jadi iterable jadi misalkan dia cuma satu lu bikin dia kalau misalkan nanti ada satu yaudah nanti jadinya listnya cuma ada satu item value satu tapi kalau seandainya nanti value nya dua dia nge print dua kali jadi masuk ke itemnya dua nah itu bisa ya tergantung tapi intinya ini ngerubah sebuah element dari sebuah stream menjadi sequence of element kayak gitu berarti kayaknya tapi gue gak tau nih expand ini nanti apakah gimana ya stream expand function coba 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 codingan 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 stream x expand iterable tadi dia bilang harus return ya harus return iterable ini ya bener gak sih iterable itu iterable generate ada nih iterable generate ada e-function generator oh e-west generate satu kali eh dua misalkan kemudian apa tadi generate generator index balikannya e-west berarti disini gue bisa bikin sorry lupa split vertically uniterable generator balikannya e jadi ini generatornya index berarti gini ya i idx idx kita pakai shorthand aja e misalkan idx kali idx nah ya gak iyalah bener kan jadi ini kita nge-expand misalkan gue punya stream gini ya streamnya itu 1 2 3 misalkan kayak gitu nah karena masing-masing ini misalkan gini misalkan gue ganti ini jadi elemen yang tadi gue bilang ya jadi misalkan kayak gini nanti jadinya si expand ini ngebalikin apa nih ngebalikin stream lagi berarti dia ngebalikin stream lagi berarti nanti streamnya itu jadinya gini streamnya itu jadinya 1,44,999 kenapa karena disini elemennya misalkan untuk ketika dia 1 dia cuma 1 kemudian 1x1 1 kan di print sekali 2 dia di print nanti 2 kali tapi value nya adalah 2x2 eh ini index ya berarti ini 0 ini salah sorry ini 0 iya gak sih index atau value ini index the generated iterable has count and the element at index e nah ini gue gak tau nih apakah ini bilangannya oh i see i see ini index nya ini index dari si iterable nya kayaknya bener gak ya kayaknya gitu oh kalau mau ya gini aja jadinya berarti ini gak bisa gini gak sih bisa kan element kali nah ini harusnya baru bener jadinya kayak gini 1 sekali kemudian element kali elemen 1x1 kemudian yang kedua 2 4 4 4 iya 4 4 terus misalkan gini aku jadi penasaran bener gak yang gue coba lakukan ini kita hapus kemudian ini setelah dari sini kita coba for each eh salah stream x nya tadi so stream generate ada gak stream dot coba kita cari eee eee dark generate stream penasaran creating stream in dark stream periodic constant ini ya ini copy aja kita bikin dia take 5 misalkan setiap 1 second kita dapat far stream x ya kita ambil 5 kemudian ini nanti disini kita for each aja for each function print element oke hasilnya benar tidak tahu mari kita coba ini gue hapus aja ke bawah coba kita jalankan dark run print element bisa pakai titik koma tapi gue males ya anyway tetap harus titik koma 1 4 4 4 9 9 9 16 16 16 16 gitu oke ya oke gampang easy sekarang kita lanjut transform metode dan process dan process stream nah ini udahlah ya sekarang kita lanjut ke transform ini udah belum tadi kita bahkan ya ini gara-gara kita langsung pakai kita langsung loncat ke processing ya tadi sebenarnya kalau misalkan gini ini kan gue langsung for each disini ya tapi kalau seandainya mau sebenarnya kita bisa gini await for stream in eh ini gini deh ini deh sorry far gini deh stream x aja langsung stream x ini bener gak? tadi gimana? await for stream aduh salah coba tadi gimana cara working with stream await for far value in stream oke far stream in ini tag balikannya apa nih? stream integer kan? async for in loop can only use an async function ini async nah sekarang udah nih berarti await for await for ini ya nah ini ini cara tadi kita gak langsung kita gak ngebahas ini jadi kita tadi langsung loncat gimana caranya ngelakuin transformation langsung tapi kalau seandainya kita mau pakai nge-iterate streamnya caranya kurang lebih kayak gini jadi harusnya nanti 1 2 eh 0 1 2 3 4 udah gitu karena ini stream ini tuh nge-return 5 setiap 1 detik gampang ya gampang lah Dendy Dendy belajar dark di channel ini mau diarahin ke flutter atau mobile development atau cuma programming di dark aja sebenernya ini gue pengen iseng gue pengen nyobain bikin mobile app lagi jadi kayaknya kita akan mobile development lagi flutter lah flutter karena kalau gue pengen ngoding android doang ya mending gue belajar android aja java atau kotlin tapi kayaknya menarik sebelumnya kan ada ini ya react apa sih react native ya yang untuk javascript kemudian dipakai untuk ngoding mobile itu lucu sih ya gak lucu juga sih facebook pake begituan kan tapi ya karena gue gak suka javascript jadi akhirnya ada dart yang ternyata juga ada bau-bau javascript tapi yaudahlah gak apa-apa jadi kita pake untuk belajar flutter rencananya bang bikin tutor golang buat microservice waduh kenapa kalau kalian liat di channel gue gue jarang banget bahas microservice karena sebenernya microservice itu ya kayak gitu-gitu aja bukan gimana ya dalam artian kalau lo ngoding back and go bikin API atau grpc nanti service yang lain itu juga akan bikin API kemudian nge-call API tersebut jadi kalau kita mau ngeliat perspektif developmentnya gak terlalu menarik kalau menurut gue ya mungkin yang menariknya lebih ke mungkin gimana interaksi antar service kayak asinkronus pake broker atau mungkin lebih ke infranya dan segala macem makanya gue males bikin tutor golang buat microservice itu karena ya sebenernya lo mengulang setup yang sama ketika bikin service lain itu aja sebenernya mungkin lebih menarik kalau gue lebih suka ngebahas item per item jadi nanti lo bisa mikirin oh kalau item ini nanti bisa digabungkan dengan ini dengan yang seperti ini jadi ya terserah mau lo apain mungkin lo bisa lebih kreatif kali ya kira-kira kayak gitu next cobain Swift sintaksnya asik Swift sama dengan bahasa pemrograman Swift UI framework untuk bikin UI ya dulu gue sempet ngerjain Swift juga tapi gue belum pernah nyobain Swift UI karena gue udah install Big Sur dengan banyak masalah ya mudah-mudahan nanti kita bisa nyobain Swift juga bang abang juga sering lupa gak sih topik-topik yang udah dipelajari di dokumentasi wah sering lah sering makanya selalu kembali ke dokumentasi rule of thumb oke kita lanjut ya jam berapa sekarang wah setengah 11 kayaknya sampai jam 11 malam aja deh transform function transform function is not just for error handling it is more a generalized map for stream a normal map require one value for each incoming event however especially for IO stream it might take several incoming event to produce and output event oke jadi kalau kita pakai map itu dia nge-map satu-satu satu-satu element tapi kalau ini dia bilang ini kita bisa ngambil beberapa event kemudian kita produce sebagai satu event a stream transformer can work with that for example decoder like UTF-8 decoder are transformer transformer require only function bind which can be easily implemented by an async function coba ya kita lihat ya the following code read a file and run to transform transform over the stream it first convert the data from UTF-8 and then run and run run it through a line splitter oh jadi ini transform ntar baca dulu sekali lagi to transform jadi dia pertama nge-transform dulu jadi yang lain jadi UTF-8 dan kemudian dia nge-run a line splitter all lines are printed except any that begin with hashtag jadi dart convert ada dua package dart I.O untuk baca file pasti file argumen nol line oke penasaran gue kayaknya menarik nih bind file open read UTF-8 decoder ini untuk nge-baca filenya oke transform line splitter line splitter ini untuk nge-split line oke mari kita coba gue akan bikin sebuah file harusnya disini ya di mana file dartnya eh kok gak ada ya cl.idart cl.idart dimana file ini ya bin oh ini oke coba file test.txt kayaknya disini deh disini pindahin aja test.txt hello imbre twitter misalkan gini testing karena ini ini gue hapus aja kita tidak butuh kita kopas jalankan berarti ini nanti dia nge-line line splitter ini harusnya nge-split per line mestinya ya kemudian kalau dia start dengan ini itu gak usah di print berarti nanti jadinya yang ke-print harusnya cuma hello imbre testing ya gak gak tau cobain invalid oh sorry dart run test.txt twitter isn't a type kenapa nih apa karena coba coba oh ini aneh file kok gak pake vs code belum nyobain aja sih file dot open nice open stream oh dia nge-return stream list of integer kenapa list of integer kenapa list of integer oh karena dia ini pake bind itu tadi buat apa sih bentar however especially for iotrans stream it might take several event to produce an output even stream transformer can work with that for example decoder like utf8 decoder are transformer a transformer requires only one function bind which can be easily implemented by async function wah gue belum paham nih file open read itu dia ngebalikin stream list integer bind ini dia nerima stream list integer oh gitu kayaknya ini utf decoder ini nanti yang menghasilkan stream string tuh nah ada kan ada kan stream string stream kemudian baru dia ditransform git yang websocket hilang ya bang eh dari siapa tadi tuh penggemar baru mantap malem bang git yang websocket hilang ya bang go maksudnya harusnya ada sih coba kita lihat ya thank you ya sudah nyawer asyik phone in new tab waduh ada harusnya disini nih menulis websocket dengan go ada shock dicek aja bentar kita balik lagi ke codingan tadi gue masih penasaran jadi ini dia dibain ini dia ngeretern stream string jadi udah string nih nah sekarang transform line splitter ini dia yang tugasnya mestinya transform itu kan nerima stream transformer line splitter ini coba base string string yaudah dia sebenarnya line splitter itu dia nge-split nih disini line splitter split convert ada function ini dia ngapain sih bind oke nya bukan deh ntar coba kita balik transform jadi dia nerima tadi stream string transformer ini dia nerima string string berarti line sini sebenarnya apa sih line ini ops sorry line ini stream string iya apa yang salah ya gue bingung await for kenapa error ya error expected after this jadi ini dia bukan ngebaca string biasa doang ya imbre coba kalau gini bisa gak gak bisa juga variable must be declared using the keyword const lines wah gue gak tau bingung ini sebenarnya dia mau ngebaca file tau ngapain ya gue gak tau gue gak tau bingung apa ada contoh disini dia gak ngasih tau sih yaudahlah all lines are printed all lines are printed except any that begin with hashtag coba kalau text txt nya ini gue ganti sama ini gimana gak juga salah eps sorry eh bener kan text txt salah ya wah gue gak tau bingung kayaknya kalau dibaca sekilas dia dari file ngambil argumen 0 buka file ada decoder buat gak decode text nya masuk ke transform disini jadinya udah di split nih line splitter itu mestinya dia nge split line by line ya kan into a stream transformer that split a string into individual lines a line is terminated split by either a CR iya iya si R ini apa sih gue baru dengar si R karakter wah berarti bisa jadi ini salah nih ininya n nya tadi tuh bisa jadi salah harus kayak gini enggak juga ah bodo amat jod nah ini final method on stream is listen this is a low level method all other stream function are defined in terms of listen stream subscription listen void function t on data ada on data ada on error ada on done ada cancel on error to create a new stream type you can just extend stream class and implement the listen the listen method allows you to start listening to a stream until you do so the stream is an inner object describing what events you want to see when you listen a stream subscription object is returned which represent the active stream producing event this is similar to how iterable is just a collection of object well ini kayak ini ya jangan-jangan kayak Rx subscription apa sih kalau di Rx Java itu kan ada apa sih ada stream kalau enggak salah ada stream dan ada subscription jangan-jangan sama lagi stream subscription kalau ada on data ini cara makinnya gimana ya BTW ya enggak ada petunjuknya stream subscription listen eh coba-coba-coba balik ke sini kita kembalikan ini jadi stream tadi aduh-aduh 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 nah ini ini gue akan coba ganti jadi stream x.listen oh ada listen avoid ini ya listen avoid on data oh berarti ini on datanya sorry print event kalau udah kelar kita misalkan mau print udah kelar terus eh sorry salah ini ya ya kan bentukan on error misalkan print sorry ini gini kalau mau rapi di dart itu gimana ya kalau mau rapi ya apa mesti kayak gini aku tidak tahu ini kalau ada datanya sebenarnya bisa dikasih on data enggak sih oh enggak bisa ya oh karena dia bukan name coba kita lihat disini nah benar dia bukan name dia bukan name parameter parameter dan dia void disini jadi on data function function nah disini baru name parameter nih semuanya void on dan tuh juga void iya dan satu lagi ada on error error nih satu lagi ada ah udah segini aja lah kalau mau nah sekarang coba ya coba sekarang kita jalanin dart run waduh handle error callback must on error tuh tadi ada yang salah nih jangan-jangan on error tuh balikannya ID adalah function void on dan bool cancel on error handle error ada yang salah oh ini jangan-jangan ada E lagi oh bener kan dart run 0 1 2 3 4 ini karena disini ada print event coba disini data masuk interpolasi udah kelar nah jadi ini ketika ada datanya dia masuk ke sini ketika udah selesai dia masuk ke udah kelar ya ini sama kayak subscriptionnya si Rx ya konsep public subscribe lah ya kalau ada data lu bisa siapin handler kalau di android tuh kalau gak salah di android atau di ios itu lu bisa kalau seandainya pengen operasinya sinkronus biar gak nge-blocking misalkan ada data processing ngerubah masing-masing objek jadi bentuk lain nah itu bisa dimasukin sebagai stream nanti pas datanya udah keproses bisa langsung di render jadi sebenarnya dia ngerendernya cepet tapi kalau seandainya di slowdown nanti tuh bisa jadinya ngerendernya satu-satu kira-kira kayak gitu ya gitulah kira-kira gue juga gak ngerti siapa yang gue omongin but ya anyway stream subscription tuh sebenarnya untuk ngasih handler jadi lu punya oh iya bener kita belum coba balikin jadi intinya si stream itu punya objek namanya listen yang ngereturn stream subscription nah itu ketika lu nge-call listen lu bisa specify handlernya masing-masing bentuknya kayak gimana tapi sebenarnya disini ini dia ngereturn subscriber nah subscribernya ini mestinya lu bisa cancel atau lu bisa pause kalau lu mau nanti lu bisa resume lagi dan segala macem bisa cancel juga oh iya betul ada pause ada on error ini buat apa ya kayaknya enggak oh ini disimpen kayaknya is pause ya bisa dicek lah kalau ya ini ada beberapa property yang bisa lu pakai ini ada pause juga nah ini menarik nih pause dia ngasih feature void resume signal resume signal itu dia kayaknya ekspektasinya ngereturn sebuah feature void eh iya ya coba pause coba sekarang gue bikin function feature void testing testing disini asing seperti feature delete 1 gimana cara bikin second time dot second itu mago anjir ntar mana tadi ini ya jangan-jangan aduh mana ya buat ngebikin stream ya coba kita balik kesini sedikit completed nah future delayed const duration oh gini const duration oke const duration koma kemudian ada operation ya karena kita balikinnya void berarti ya print aja print something nah ini ada nanti kita kayaknya bisa ngelempar testing ini kesini nah tapi gue gak tau nih gimana si testing ini bisa mempengaruhi si pause coba kita buka udah panjang ah di webnya aja tadi apa kita ke bind dulu eh listen ya listen itu dia nge-return stream subscription klik kemudian dia punya method namanya pause nah di pause resume signal request that stream pause even until request request that stream pause even until further notice while pause the subscription will not fire any event if it receive event from its source they will be buffered until subscription is resum for non-broadcast stream the underlying source is usually informed about the pause so it can stop generating event until subscription is resum to avoid buffering event on broadcast stream it's better to cancel subscription oke and start to listen again when event are needed the if resum signal is provided the stream subscription will undo the pause when the future completes as if baik oh iya betul jadi betul if resum complete with an error the stream will still resume but the error will be considered unhandled and is passed to zone handle ah ini gue gak tau nih a call to resum will also undo oh i see jadi kalau kita mau ngepause misalkan kita punya stream ini kan asinkronus bisa jadi nah misalkan gini oke sekarang ini kalau kita jalanin ini mestinya dia saat masuk sekali kemudian kan dia di pause kemudian dia nunggu 2 detik baru kemudian dia lanjut print coba kita tes kayaknya gitu print sekali enggak masuk 0 something something coba kita telah maksudnya gimana oh iya bener kan ntar nih coba kita lamain ya data masuk 0 masuk 1 masuk 0 masuk 1 5 something disini kok dia gak ngepause ya ntar jadinya gimana sih subscriber pause jadi kalau seandainya kayak gini stream x pause coba coba kayaknya gue salah bisa memahami if resume signal is provided the stream subscription will undo the pause when the future complete tapi kenapa dia tetap jalan ya jadi yang gue expect adalah kalau seandainya subscriber ini ngecall pause kemudian dia pause langsung pause tapi kan dia ngasih testing nih testing itu dia nge-delay 5 detik nah gue pikir tadi dia akan berhenti dulu 5 detik karena disini kan dia pause mintanya feature void ya setelah ini selesai di execute oh fuck ada return salah pantesan ini dia karena ini dia coba nah bener kan tuh nah baru dia lanjut oke 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 paham jadi kita punya stream kemudian ada subscriber disini ada subscribernya lah udah ada handlernya segala macem kemudian kita langsung pause nih dia kita pause otomatis dia langsung stop kan nah tapi kita pas sebuah feature void testing kita return feature delete jadi nanti ketika dia udah selesai nge-execute ini dia akan nge-trigger pause nya itu untuk stop untuk undo lah kira-kira kayak gitu jadi dia nge-rezoom lagi disini jadi disini sebenarnya pause kemudian nanti sama kayak di dalam ini nanti gue panggil subscriber.rezoom setelah sekian detik misalnya gitu nah tadi tuh disini gak di return oh ternyata harus di return walaupun dia delay oh i see oke dia feature void nah si feature delayed ini disini tuh dia karena disini gue bikin void makanya dia harus di return jadi dia walaupun kayak gini jadinya malah gak bisa interesting yah masuk akal jadi gitu kalau seandainya bingung balik ke dokumentasi dari tadi kita ngeliat dokumentasi ya gak ngeliat stack overflow tadi ada satu lagi mungkin yang belum sebelum kita tutup malam ini stream gue pikir kita bisa bahas semuanya ini development ini malam ini oke ini ya ini yang barusan kita lakuin ya this is similar to this stream subscription allow you to pause subscription which is what we just did resume it after a pause and cancel it completely coba gue penasaran pengen malah pengen ngutak-ngatik ini subscriber dot cancel oh yaudah kalau di cancel mah yaudah wassalam aja coba ini balikannya apa nih feature void feature void oh wait nah jadinya kayak gini nah baru bener kan dark run dah selesai langsung cancel dia karena ini langsung baru mau mulai langsung di cancel ada apa lagi metode-metode nya coba kita lihat subscriber dot resume coba subscriber dot pause ini bisa bisa coba bisa gak harusnya langsung jalan deh tuh iya kan iya oke mantul lumayan lah lumayan seru malam ini refreshing refreshing untuk future asing await dan stream karena ini nanti kalau kita nge-call API atau melakukan operasi web web API biasanya ini selalu banyak makanya nanti kalau kita pakai http client di dart tuh mestinya coba ya dart 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 mana client nah ini dart io mana ya http server nah ini nah ini kan gayanya kayaknya asing-asing juga ya tapi kayaknya udah di eh ini ya sama lah ini pasti mainannya future-future juga kayaknya tapi udah nah bener kan ya ada relasinya sama relasi relation relationnya sama future oke interesting ya mungkin besok kita coba lanjut lagi kalau gue masih penasaran tapi mungkin ya besok bisa aja loncat karena biasanya siang gue kadang kalau lagi gabut juga lanjutin baca-baca luar biasa ada 23 orang yang masih bertahan oh coba kita lihat dulu ya oh gak kelihatan kan komen-komennya kok gak pakai VS Code udah bang gimana caranya beradaptasi dengan fitur baru yang gak ada di bahasa pemograman lain yang dikuasai gak ada sih cara beradaptasi ya paling dicobain aja lihat cara kerjanya tapi biasanya kalau kita ngomongin konsep programming tuh pasti biasanya mirip-mirip cuman pendekatannya beda-beda kalau di Go lu pakai GoRoutine untuk mungkin ngebikin eksekusinya di thread yang berbeda tapi kalau disini lu pakai async await tapi sebenarnya kan konsepnya sama konsepnya sama-sama asinkronus ya mungkin konkurrensi mungkin gue juga gak tahu tapi ya konsepnya sama biasanya tapi mungkin style-nya aja yang beda kalau di Java kan beda lagi style-nya jadi makanya penting sebenarnya untuk tahu sebenarnya apa sih yang pengen masalah utamanya apa nah tapi nanti ketika udah pakai bahasa pemogramannya itu tergantung ini tergantung pendekatan masing-masing bahasanya aja mau kayak gimana syukur belajar atau nyiapin materinya murni dari dokumentasi atau nonton tutorial bang gak ada ini gue baca dari tutorial aja gak ada gak ada nyiapin materi apa-apa karena emang belajar aja sih asing order sama dengan await fetch nah ini gue gak tahu ini gue gak bisa jawab nih Ahmad gue juga gak tahu apakah asing tapi kalau ngeliat di dart kayak asing itu kan dari tadi itu cuma di metode di metode ya kalau dia manggil function yang sinkronus dia selalu pakai await tapi ini gue gak tahu nih asing order kayak gini apakah bisa atau enggak gue gak tahu di golang ada stream gak gak ada di golang adanya goroutine sama channel tapi ya konsep stream itu mungkin mirip-mirip go channel tapi kayaknya kalau tadi kan stream lu bisa ya sama sih konsepnya stream stream dia konkuren konkuren cara ngoding konkuren sih kan kalau di go pakai channel tapi kalau di dart tadi pakai stream nah tapi itu bisa ya tergantung fitur bahasanya lagi tadi stream ada subscriber tapi kalau di go lu gak bikin subscriber lu bikinnya apa sih namanya itu buat nge-get data dari channel itu ya pokoknya lu nge-pull lah nge-pull datanya dari channelnya iya kan nah itu caranya beda-beda gitu referensi design system payment bisa ditemui di pelajari dimana ya coba baca-baca dokumentasi mitran send it nah itu kayaknya lumayan tuh jadi misalkan disana kan ada cara callback nah lu bisa lihat juga tuh syukur cara ngelakuin callback itu mereka melakukan dengan cara seperti apa apakah dengan cara nge-hit endpoint lu public atau gimana atau ada mekanisme lain nah itu bisa direferensi juga terus dari cara mereka menyimpan data misalkan contohnya struktur invoice ya kalau di send it tuh pakenya invoice invoice jadi ketika lu bikin tuh lu sebenarnya gak generate invoice kalau di mitrans tuh kalau gak salah snap request namanya tapi sebenarnya itu sebenarnya juga invoice bentukannya cuman kalau di send it dia kalau menurut gue domain language-nya lebih clear invoice gitu nah kalau di mitrans agak beda mereka nyebutnya kayaknya ya iya gue jarang denger istilah invoice di mitrans ya jadi bisa pelajari dari sana saran gue pelajari payment gateway baca dokumentasinya gue belajar ngedesain payment dari situ sih terus terang mas pernah pake node.js pernah pernah tapi ya gitu tidak paham ya kalau seandainya cuma sekedar express.js kayak gitu ya standar lah yang bikin gue gak berani ngoding web tuh sebenarnya CSS-nya aja kalau javascript sama HTML ya oke lah cuman ya kalau ngeliat kadang ngeliat websitenya Pak Dika ya ngeliat orang submit project keren-keren anjir ini orang-orang gimana kerjain CSS-nya but yeah anyway ya pernah oke udah malam juga ada oh masih ada yang bertanya nih Bang ada masukan untuk yang baru belajar programming bisa belajar di web apa wow berat nih sebenarnya banyak banget resource-nya kalau mau belajar programming belajar programming itu kayaknya kalau sekarang gimana ya nanti gue dibilang gak relevan lagi yang penting tuh konsep-konsep ya kayak if kemudian kalau belajar pemrograman ada if kemudian ada pointer kemudian ada ya hal-hal yang basic lah sifatnya kayak data structure nah kayak gitu tuh itu ada di web banyak banget tinggal search aja basic programming basic data structure nah itu ada ya paling gak data structure-nya kita gak ngomongin tree atau apa sih apa sih istilahnya tree ada apa lagi gitu gue lupa tapi paling gak ya list map nah itu udah jadi udah cut them lah kayak begitu jadi itu bisa mulai dari sana kemudian abis itu baru belajar programming if basic programming kalau mau naik level baru belajar object oriented kayak gitu jadi belajar bikin sequential dulu aja gak harus object oriented gitu tadi saya ngoprek dog sendit besok saya pelajari lagi anyway makasih bang rekomendasinya ya sama-sama syukur bang kalau pemula programming buat system engineer atau cloud bagaimana bang kalau pemula programming buat system engineer atau cloud bagaimana maksudnya pengen pemula programming tapi pengen belajar cloud gitu kayaknya belajar bikin sesuatu kemudian deploy ke cloud itu selalu kalau gue selalu bilang itu hal yang paling dasar kalau lo mau belajar cloud kalau lo ngeliat konsolnya doang sebenarnya gak akan dapat apa-apa tapi kalau seandainya lo punya aplikasi lo pengen deploy ke cloud nah itu cara belajar yang paling menarik karena nanti dari situ baru banyak kelihatan use case jadi misalkan lo nge-deploy di VM oh udah ke deploy ternyata gak jalan nanti barulah bisa oh iya harus dibuka firewallnya port 80 nya misalnya di expose terus udah ke expose port 80 nya eh tapi kok ini ya tapi kok IP address ya gue pengennya domain imbrenagi.com nah dari sana baru kelihatan oh ternyata kita harus ngeringisterin IP ini ke root 53 atau apa gitu terus abis itu eh tapi ini gak HTTPS gimana caranya HTTPS nah lo bisa nge-provision sertifikat jadi harus selalu ada yang di deploy jadi mulailah dari mendeploy aplikasi ya paling gak hello world web API lah standar nah kalau udah butuh oh kalau gue pengen deploy database gimana baru nanti dari situ belajar untuk nge-deploy database kemudian connectin aplikasinya ke database cuman kalau nanti databasenya itu perlu security gimana nah itu another thing lagi jadi emang selalu step by step jangan tiba-tiba langsung oh gue harus nge-deploy microservice padahal nge-deploy di web 1 aja belum tentu cepet kan nah jadi belajarnya dikit-dikit aja kayak gitu gue dulu gue pernah bikin live stream ngebahas tentang roadmap cloud computing kalau mau tonton aja yang itu ding dong kalau mau tonton itu aja itu gue ngeliatin beberapa materi kuliah gue dulu waktu belajar cloud computing bisa mulai dari free court cam nah itu bisa juga free court cam mas imri ada tips gak buat pahamin pointer masih gak paham-paham gue kalau ditanya pointer DC gue juga gak terlalu paham kalau java itu gak ada pointer tapi kalau mau coba baca-baca pointer di gue itu relatif lebih gampang konsepnya ketimbang pointer DC karena kalau pointer DC DC ya bukan C++ itu kayak ada malok dan segala macam gue pun sendiri juga gak paham kalau mau ya belajar dari pointer gue aja harusnya lebih gampang oke udah malam juga udah jam 11 malam terima kasih buat yang udah join mungkin besok kita ketemu lagi makasih juga buat yang udah sawer dan bergabung sampai malam ini yuk itu aja jangan lupa subscribe kalau pengen dapat update kadang tadi gue tiba-tiba aja pengen live stream jadi subscribe nyalakan bell notifikasi asik oke sip thank you semuanya selamat malam selamat beristirahat sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati